Ada berita gembira kata Allah, teruskan ayat yang tadi, kurang surah 4, ayat ke-100 وَمَيَّخْرُجْ بِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَاقَى عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang kemudian berniat terikhtiar, pengen berubah hijrah, dan dia baru memulai ini, bahkan baru keluar rumah Tapi kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, sesuai ajal Ajalnya memang sudah wafat, seketika harus wafat Cuma dia tidak duga seketika akan wafat, karena sifatnya zaib Kata Allah, فَقَدْ وَاقَى عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Pahalanya sudah dituliskan oleh Allah Kalau tawabat dia diampuni, dan langkah pertamanya, melahirkan amalan untuk dia Dia berpeluang mendapatkan kebaikan terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mungkin surga dengan jenis Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah anda pernah dengar, ada seseorang yang pernah membunuh seratus orang Kemudian setelah itu dia bertawabat, bagaimana cara tawabatnya? Dia istighfar, pergi ke majlis ilmu, di tengah jalan dia wafat Walaupun belum sampai ke majlisnya Dia wafat dalam keadaan tawabat, dan langkahnya didilai sebagai langkah ibadah Dakhal al-jannah, surga jaminan baginya